Rencana Su Yingda dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum menyetujui Zwa Wen. Mereka menangkupkan tangan ke arah Zwa Wen dan pergi satu demi satu, berniat untuk mengasingkan diri untuk menerobos. Setelah semua orang pergi, Zwa Wen menatap Krab Myrtle Star dan berkata dengan suara yang dalam, Saudara Krab Myrtle. Berapa banyak orang yang dapat diangkut oleh susunan teleportasi di Laut Api Hati Hitam? Krab Myrtle Star menggelengkan kepalanya dan berkata, Sebenarnya, aku tidak yakin berapa banyak orang yang dapat diangkut oleh susunan teleportasi itu karena aku hanya mengetahuinya dari warisan burung abadi, dan informasinya tidak lengkap. Apakah Anda tahu lokasi tepatnya? Tanya Zwa Wen. Saya tahu itu. Saudara Zwa, apakah Anda akan menjelajahi tempat itu sendiri? Tanya Krab Myrtle Star dengan heran. Ya, kami tidak tahu apakah susunan teleportasi itu masih ada atau tidak. Saya akan ke sana sekarang untuk memastikannya. Dan Anda tahu bahwa jika kita benar-benar ingin menimbulkan masalah bagi orang-orang Phoenix, kita tidak bisa hanya meneriakan beberapa slogan dan menyerbu dengan penuh semangat. Kita harus mempunyai rencana yang matang. Kalau tidak, jumlah orang di api penyucian burung abadi tidaklah cukup, kata Zwa Wen dengan suara yang dalam. Krab Myrtle Star mengangguk. Zwa Wen benar, orang-orang Phoenix tidaklah sederhana. Saat itu, alasan mengapa Zwa Wen mampu menerobos masuk ke dalam klan Phoenix dengan mudah adalah karena dia telah memikat para petinggi klan Phoenix. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menerobos orang-orang Phoenix sendirian melawan 12 dewa api yang dipimpin oleh dua penjaga Xuan Huo. Tentu saja, sekarang tubuh suci pangunnya telah maju lagi, Zwa Wen tidak takut dengan dua pelindung Xuan Huo yang bekerja sama. Pada saat yang sama, Zwa Wen terutama takut pada Master Phoenix misterius dari orang-orang Phoenix. Secara umum, Master Phoenix tidak termasuk di antara orang-orang Phoenix. Namun, Krab Myrtle Star telah mengingatkannya bahwa beberapa waktu lalu, sebelum dia memasuki api penyucian burung abadi, dia mendengar bahwa Phoenix Master tampaknya akan kembali. Keaslian berita ini tidak pasti, tetapi hal itu mengingatkan Zwa Wen bahwa orang-orang Phoenix masih memiliki Master Phoenix, yang merupakan ahli yang bahkan lebih menakutkan. Jika Master Phoenix benar-benar kembali ke suku Phoenix, maka dia harus berhati-hati. Bagaimanapun, Phoenix Master ini adalah seorang ahli di atas tetua klan agung dan dua pelindung api mistis. Dia menduga bahwa dia setidaknya adalah seorang ahli Heavenly Master tahap akhir. Meskipun Krab Myrtle Star Monarch juga telah mencapai tahap akhir Heaven Ascension Master, ia baru saja naik level. Masih ada celah antara dirinya dan seorang veteran seperti Phoenix Master. Dia tidak punya pilihan selain waspada terhadap hal ini. Zwa Wen khawatir sesuatu akan terjadi, jadi dia berencana untuk pergi ke susunan transmisi untuk melihatnya. Jika memungkinkan, dia akan menggunakan susunan transmisi terlebih dahulu untuk pergi, dan setelah melakukan semua persiapan di luar, dia akan memindahkan semua orang di purgatori burung abadi. Zwa Wen menceritakan rencananya kepada Krab Myrtle Star secara rincin. Setelah mendengar ini, Krab Myrtle Star setuju dengan rencana Zwa Wen. Setelah keduanya membuat keputusan, mereka diam-diam meninggalkan ngarai itu. Dengan kekuatan mereka, terlalu mudah bagi mereka untuk meninggalkan ngarai itu tanpa ada yang menyadarinya. Setelah meninggalkan ngarai, mereka berdua dengan cepat bergegas menuju ke arah laut api hati hitam. Tidak lama kemudian, mereka berdua tiba di laut api hati hitam yang berkobar dengan api hitam yang mengerikan. Saudara Zwa, ikuti di belakangku. Aku tidak bisa merasakan arah spesifik di dalam laut api hati hitam, tapi aku memiliki warisan burung abadi, jadi aku bisa menggunakannya untuk merasakannya. Saat Krab Myrtle Star Monarch berbicara, dia mengambil langkah maju dan berjalan di depan. Saat Krab Myrtle Star Monarch memasuki Black Heart Sea of Flames, api hitam mengerikan yang tumbuh tanpa henti di Black Heart Sea of Flames perlahan terpisah, membentuk jalan yang luas. Zwa Wen mengikuti Krab Myrtle Star Monarch ke dalam Black Heart Sea of Flames, dan api hitam di sekitarnya pun menghilang. Mereka berdua berjalan sangat cepat dan langsung memasuki pusat laut api hati hitam. Setelah sekitar beberapa jam, Krab Myrtle Star Monarch berhenti. Zwa Wen juga berhenti. Dia mengikuti tatapan Krab Myrtle Star Monarch dan melihat ke depan. Beberapa ratus meter di depan, api hitam itu sangat pekat dan mengerikan. Api hitam tersebut terus-menerus menyapu dan berkumpul bersama, membentuk badai api hitam yang amat mengerikan. Meskipun Zwa Wen belum pernah mengalaminya secara pribadi, dia dapat merasakan betapa dahsyatnya kekuatan badai api hitam itu. Kalau bukan karena Krab Myrtle Star Monarch, dia tidak akan sesantai sekarang. Saudara Zwa, susunan teleportasi seharusnya berada di dalam badai ini. Kata Krab Myrtle Star Monarch sambil melangkah maju dan tiba di depan badai api hitam. Dengan lambayan tangan kanannya, badai api hitam itu menghilang. Zwa Wen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. Orang yang memperoleh warisan burung abadi memiliki hak istimewa khusus. Namun tak lama kemudian, perhatiannya tertarik oleh pola di lokasi di mana badai menghilang. Pola ini berbentuk lingkaran, dan pada permukaan polanya menyala api hitam pekat. Zwa Wen melihat pola ini dan dapat mengetahui bahwa itu seharusnya adalah susunan teleportasi. Namun, yang membuatnya kecewa, struktur susunan teleportasi ini sangat sederhana. Dengan pencapaiannya dalam ilmu susunan, sekilas ia dapat mengetahui bahwa susunan teleportasi ini hanya dapat memindahkan dua orang. Ini sudah menjadi batasnya. Terlebih lagi, susunan teleportasi ini hanya bisa digunakan satu kali. Dengan kata lain, susunan teleportasi akan hilang setelah dia menggunakannya. Saudara Zuo, apakah ada yang salah dengan susunan teleportasi ini? Melihat ekspresi Zwa Wen yang gelisah, penguasa bintang ungu mendapat firasat buruk dan tak dapat menahan diri untuk bertanya. Itu masalah besar, susunan transmisi ini hanya dapat digunakan satu kali, dan paling banyak hanya dapat mengangkut dua orang. Zwa Wen mendesah. Apa, lalu apa yang harus kita lakukan? Crab Myrtle Star Soverein berkata dengan kaget. Tidak apa-apa, Saudara Zwei, apakah kamu lupa bahwa aku juga seorang master ilahi dari formasi ilahi? Tanya Zwa Wen. Mendengar ini, Crab Myrtle Star menjadi tenang. Zwa Wen, yang berdiri di depannya, adalah seorang ahli formasi. Dia jauh lebih kuat daripada undiing bert yang setengah matang. Apa yang perlu dikhawatirkan? Saudara Zwei, tolong jaga saya. Saya akan memodifikasi susunan teleportasi ini. Setelah Zwa Wen selesai berbicara, dia melemparkan cakram susunan tulang binatang dan mulai memodifikasi susunan teleportasi. Dalam waktu setengah hari, Zwa Wen memodifikasi susunan teleportasi dan secara paksa meningkatkannya ke tingkat master ilahi. Selain itu, susunan teleportasi jauh lebih besar dari sebelumnya. Susunan teleportasi baru itu dapat memindahkan ratusan orang sekaligus, dan dapat memindahkan ratusan kali. Itu cukup untuk memindahkan semua ras alien di api penyucian undiing bert. Selain itu, Zwa Wen juga mengetahui lokasi spesifik dari susunan teleportasi melalui koneksi susunan teleportasi ini. Secara umum, Zwa Wen tidak akan dapat menentukan lokasi teleportasi yang tepat. Alasan utamanya adalah bahwa formasi teleportasi burung abadi terlalu sederhana. Ditambah dengan dao arai Zwa Wen yang luar biasa, ia dapat menentukan lokasi teleportasi. Yang membuatnya menghela nafas lega adalah lokasi susunan teleportasi itu tidak berada di dalam wilayah orang-orang Phoenix. Seharusnya letaknya jauh dari wilayah orang-orang Phoenix. Ngomong-ngomong, itu adalah rencana cadangan undiing bert. Ia akan memindahkan dirinya keluar setelah merasuki inangnya. Dia tidak mungkin memasang susunan teleportasi di dalam tubuh orang Phoenix. Kalau tidak, itu akan menjadi jebakan baginya. Saudara Zwei, saya akan teleport keluar terlebih dahulu untuk memeriksa situasi. Anda tinggal di sini dan mengawasi ras alien. Saat aku kembali, kita akan meninggalkan tempat ini bersama-sama dan menimbulkan masalah bagi orang-orang Phoenix, kata Zwa Wen. Saudara Zuo, berhati-hatilah. Orang-orang Phoenix tidak bisa dianggap remeh, kata Krab Myrtle Star. Jangan khawatir. Setelah Zuo Wen selesai berbicara, dia mengaktifkan susunan teleportasi. 3292 Konferensi Wusong Di sebuah bukit kecil yang tidak mencolok beberapa juta kilometer jauhnya dari suku Phoenix, seberkas cahaya putih muncul. Namun cahaya putih itu lenyap dalam sekejap dan sebuah sosok perlahan keluar dari cahaya putih itu. Sosok ini adalah Zuo Wen yang telah dikirim dari api penyucian burung abadi. Zuo Wen memanjat ke puncak tebing di tepi lembah dan memandang ke kejauhan. Melihat orang-orang Phoenix di kejauhan, matanya menyipit saat mereka berkedip dengan cahaya dingin. Meskipun kali ini dia tidak menemukan Muceng Sui di purgatori burung abadi, setidaknya dia tahu di mana Muceng Sui berada. Kali ini, dia harus benar-benar membuat masalah bagi orang-orang Phoenix. Dia harus memberitahu orang-orang Phoenix bahwa wanitanya, wanita Zuo Wen tidak mudah disentuh. Terlebih lagi, dia sangat perlu mengetahui ke mana tetua agung dan tetua ketiga bangsa Phoenix membawamu Ceng Sui. Dan semua ini harus dimulai dengan menimbulkan masalah bagi orang-orang Phoenix. Tentu saja, Zuo Wen tidak akan sembrono itu. Waktunya belum tepat. Tunggu saja dan lihat saja. Penderitaan yang diderita Ceng Sui akan dibalas oleh rakyatmu. Zuo Wen bergumam pada dirinya sendiri saat dia meninggalkan lembah. Phoenix Blood City, setelah insiden dengan Zuo Wen, telah mendapatkan kembali kedamaiannya. Satu-satunya perbedaannya adalah bahwa rumah teh pertumpahan darah yang asli telah dihancurkan secara paksa oleh para ahli dari suku Phoenix. Lokasi awal Bloodset Tea House adalah sebuah restoran kecil yang tidak terlalu besar atau kecil. Restoran itu sangat tidak mencolok. Karena berita mengenai Zuo Wen yang memasuki api penyucian burung abadi sudah diketahui oleh para ahli dari suku Phoenix, maka kota darah Phoenix tidak dijaga ketat dan tidak dijaga ketat. Setelah Zuo Wen mengubah penampilannya, sangat mudah baginya untuk menyelinap ke Phoenix Blood City. Tidak lama setelah Zuo Wen memasuki kota darah Phoenix, di depan jalan, dia melihat sosok mengenakan jubah hitam yang menutupi wajahnya. Sosok itu melirik Zuo Wen dengan acuh tak acuh sebelum berbelok ke gang terpencil. Zuo Wen mengikutinya masuk. Sosok itu berhenti dan melepaskan jubah hitamnya, memperlihatkan penampilannya yang persis sama dengan Zuo Wen sebelum dia mengubah penampilannya. Kamu akhirnya datang. Burung abadi purgatori itu benar-benar aneh. Setelah kau masuk, koneksi antara kita benar-benar terputus. Pria berjubah hitam ini adalah tubuh asli Zuo Wen. Saat itu, tubuh aslinya menjaga rumah Teh Darah Hijau, mengendalikan formasi untuk menahan Feng Buming, dua penjaga Xuan Huo, dan sekelompok ahli, menciptakan kesempatan bagi klonnya untuk menerobos masuk ke dalam manusia Phoenix. Setelah pembentukan Emerald Blue Teahouse hancur, tubuh aslinya menghilang terlebih dahulu, bersembunyi dan menyembunyikan jejaknya. Namun, setelah klonnya memasuki undiing berpurgatori, koneksi dengan tubuh aslinya terputus sepenuhnya. Baru setelah klonnya keluar dari undiing berpurgatori, dia mengetahui situasi tubuh aslinya. Selain itu, tubuh asli dan avatar tidak jauh dari Phoenix Blood City. Selain itu, klan Phoenix telah menghilangkan peringatan Phoenix Blood City. Oleh karena itu, avatar dan tubuh asli berencana untuk bertemu di Phoenix Blood City. Zuo Wen dengan hati-hati mengukur tubuh aslinya dan menemukan bahwa kultivasi tubuh aslinya telah mencapai puncak alam pencipta dan tidak jauh dari alam pencipta. Tubuh asli, sudah waktunya bagimu untuk menerobos. Kata Zuo Wen sambil tersenyum tipis. Tubuh aslinya menganggup dan berkata dengan tenang, aku sudah selesai menyerap Ganoderma Frost Biru Surgawi. Aku bisa menerobos kapan saja. Namun, bagaimanapun juga, aku adalah manusia. Jika aku berhasil menembus alam surgawi primitif, auraku akan mudah bocor. Oleh karena itu, aku telah menekan kultifasiku dan tidak membiarkan diriku berhasil menembusnya dengan lancar. Mendengar ini, Zuo Wen tahu apa maksud tubuh utama itu dan berkata, kamu memasuki dunia besar terlebih dahulu dan menerobos alam kultifasimu sebelum membicarakannya lagi. Tubuh aslinya secara alami tidak menolak dan berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki dunia besar. Tak lama kemudian, Zuo Wen merasakan fluktuasi energi dahsyat yang datang dari dunia besar. Dia tahu bahwa tubuh aslinya seharusnya berada di dunia besar, menjalani kesengsaraan untuk bisa menerobos. Adapun Zuo Wen, dia tidak terburu-buru. Dia menemukan sebuah penginapan di Phoenix Blood City dan tinggal di sana. Dalam beberapa hari berikutnya, Zuo Wen menanyakan banyak informasi tentang orang-orang Phoenix di Phoenix Blood City. Dia mengetahui bahwa Master Phoenix Misterius dari suku Phoenix telah kembali dan sedang mempersiapkan diri untuk konferensi lagu penyihir yang akan diselenggarakan beberapa bulan lagi. Awalnya, Zuo Wen tidak tertarik dengan konferensi lagu penyihir. Namun, ketika dia mengetahui bahwa konferensi lagu penyihir diadakan untuk mendapatkan tempat untuk membaptis kekuatan leluhur penyihir di suku penyihir, dia langsung tertarik. Setelah bertanya-tanya, akhirnya dia tahu apa sebenarnya konferensi lagu bertua itu. Dikatakan bahwa suku penyihir adalah pemerakarsa konferensi lagu penyihir, tetapi dipromosikan oleh 10 suku besar di alam surgawi primitif. Di seluruh alam surgawi primitif, pada dasarnya semua suku mengetahui bahwa suku penyihir memiliki 3 mayat leluhur penyihir. Meskipun leluhur penyihir telah gugur, tubuh fisiknya abadi dan kekuatan leluhur penyihir akan diwariskan selamanya. Kekuatan leluhur penyihir sangat bermanfaat bagi semua suku di alam surgawi primitif. Kekuatan itu dapat mengubah garis keturunan mereka dan meningkatkan kekuatan serta potensi mereka secara signifikan. Fakta bahwa suku penyihir memiliki 3 mayat leluhur penyihir tidak diragukan lagi merupakan kejahatan yang disebabkan oleh kekayaan mereka dan mereka diserang oleh banyak suku. Meskipun suku penyihir kuat, sulit untuk berdiri sendiri. Mustahil bagi mereka untuk melawan semua suku di alam surgawi primitif. Oleh karena itu, suku penyihir akhirnya berkompromi dan menyegel ruang 3 mayat leluhur penyihir di kolam ajaib penyihir. Setiap 100 tahun, konferensi lagu penyihir akan diadakan. Semua suku di alam surgawi primitif berhak untuk berpartisipasi dalam pemilihan leluhur penyihir. Pada akhirnya, 9 orang akan dipilih untuk memasuki kolam ajaib penyihir untuk dibaptis oleh kekuatan leluhur penyihir. Tentu saja, ada batasan jumlah orang yang dapat berpartisipasi dalam konferensi lagu penyihir. Mereka harus memiliki usia tulang kurang dari 10.000 tahun. Jika tidak, jika monster tua yang telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun atau bahkan ratusan ribu tahun juga berpartisipasi, tidak perlu bersaing sama sekali. Kalau ketahuan ada suku asing yang umur tulangnya lebih dari 10.000 tahun, mereka akan langsung dibunuh di tempat oleh para ahli dari suku penyihir. Peraturan konferensi lagu bertuah sangat ketat sehingga suku-suku lain di alam surgawi primitif tidak berani melanggarnya. Mayat leluhur penyihir Mata Azuawan berbinar, dia harus berpartisipasi dalam konferensi lagu penyihir. Tubuh suci pangunya telah mencapai titik jenuh. Meskipun ia telah mencapai puncak 7 bintang, ia membutuhkan serangga berbisa leluhur penyihir untuk maju dari 7 bintang ke 8 bintang. Terlebih lagi, ia menduga bahwa jauh lebih sulit untuk meningkatkan tubuh suci pangunya daripada sebelumnya. Ia takut bahwa serangga berbisa milik leluhur penyihir mungkin tidak dapat membantunya untuk maju ke bintang 8. Namun, suku penyihir memiliki 3 mayat leluhur penyihir. Bukankah ini dibuat untuknya? Dia harus berpartisipasi dalam konferensi lagu penyihir. Dia bertanya-tanya dan mengetahui bahwa konferensi lagu penyihir akan resmi dimulai dalam 4 bulan. Dengan kata lain, dia harus mewujudkan rencananya untuk menimbulkan kekacauan di antara orang-orang Phoenix dalam waktu 4 bulan. Dia yakin bahwa Suyingda dan yang lainnya tidak akan mengasingkan diri selama lebih dari 3 bulan setelah mengonsumsi ramuan sucinya. Dia masih punya waktu. Perhatian utamanya sekarang adalah Phoenix Master dari orang-orang Phoenix. Dia adalah variabel besar. Aku harus mengirim Master Phoenix pergi terlebih dahulu dalam 3 bulan. Jika tidak, dia akan menjadi variabel yang buruk. 3293 Rumah Lelang Suantian Rumah Lelang Suantian merupakan rumah lelang terkenal di Eldridge Heaven Domain. Semua lelang berskala besar di Eldridge Heaven Domain diadakan di Rumah Lelang Suantian. Terlebih lagi, ras asing yang memasuki Rumah Lelang Suantian tidak berani bertindak gegabuh. Bahkan 10 ras besar mengikuti aturan saat memasuki Rumah Lelang Suantian. Konon, Rumah Lelang Suantian begitu bergengsi karena didukung oleh banyak klan besar, termasuk suku penyihir. Itu sangat rumit. Justru karena latar belakang Rumah Lelang Suantian yang kuat, orang-orang dari 10 ras besar tidak berani bertindak gegabuh. Terlebih lagi, Balai Lelang Suantian sangat keras kepala dan sama sekali tidak memberi muka kepada ras besar. Jika ada yang melakukan kejahatan di Balai Lelang, mereka akan dihukum berat. Karena gaya bisnis Rumah Lelang Suantian, banyak ras besar dan kecil, serta beberapa kultifator keliling, bersedia menaruh barang-barang bagus mereka di Rumah Lelang tersebut. Ini karena mereka tahu bahwa Balai Lelang Suantian tidak akan mengambil barang-barang mereka begitu saja. Jika tidak, reputasi yang telah dibangun Balai Lelang Suantian dengan susah payah akan hancur total. Hari ini, seorang tamu tak diundang datang ke Rumah Lelang Suantian. Orang ini mengetuk meja penilaian Rumah Lelang dan menarik perhatian seorang pemuda ras asing di meja tersebut. Orang muda ras asing itu menatap pemuda di depannya dengan sedikit ketidaksenangan dan berkata dengan dingin, jika kalian ingin melelang sesuatu, berbarislah di belakang. Bisnis Rumah Lelang Suantian sangat bagus. Sudah ada antrean panjang di depan konter penilaian. Orang ini berjalan ke arah konter dan memotong antrean, menyebabkan orang-orang di antrean menjadi tidak senang. Bahkan ada beberapa ras asing yang saling menggosokkan tangan mereka seolah-olah orang ini benar-benar telah melewati batas dan tidak akan bersikap sopan kepadanya. Saya punya sesuatu yang tidak bisa Anda nilai. Anda harus memanggil manajer Anda ke sini. Kata orang itu dengan acuh tak acuh. Orang muda ras asing di konter melotot ke arah pemuda itu dan berkata dengan tidak ramah, apakah Anda meragukan kemampuan penilaian saya? Apakah benda yang Anda bawa merupakan harta afirmasi Dao? Haha, lihatlah betapa mudanya dirimu. Ku rasa kau bahkan belum mencapai alam peneguhan Dao. Beraninya kau menyombongkan diri di hadapanku. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Pemuda itu tanpa daya mengeluarkan botol Giyok dan menyerahkannya kepada pemuda ras asing itu. Cobalah, lihat apakah kamu bisa menilai benda di dalamnya. Pemuda itu mendengus dingin dan mengambil botol Giyok itu. Ia membuka tutup botolnya dan tercium aroma obat yang menyegarkan. Semua ras asing di garis depan memiliki ekspresi mabuk di wajah mereka. Pemuda asing itu buru-buru menutup tutupnya dan mengembalikan botol Giyok itu kepada pemuda itu. Baru kemudian dia menatap pemuda di depannya dengan ekspresi serius. Tunggu sebentar, aku akan memanggil pengawas kita. Setelah ras asing muda itu selesai berbicara, dia bergegas memasuki ruang dalam. Pada saat ini, semua ras asing dalam kelompok itu kebingungan. Beberapa dari mereka bahkan menatap pemuda itu dengan keserakahan di mata mereka. Mereka semua baru saja mencium aroma obat itu. Meskipun mereka tidak tahu jenis pil dewa apa itu, itu jelas bukan pil tingkat rendah. Pemuda itu menutup mata terhadap pandangan orang di sekitarnya dan berdiri diam di depan konter, menunggu. Tidak lama kemudian, pemuda itu keluar dari ruang dalam dan dengan hormat membuka pintu di sisi konter, mengundang pemuda itu masuk. Manajer kami menunggu Anda di ruang dalam. Anda dapat masuk dan berbicara dengannya, kata pemuda itu dengan hormat. Pemuda itu menganggup dan memasuki ruang dalam. Ruangan dalamnya tidak besar, tetapi dekorasinya sangat mewah. Di tengah ruangan, seorang pria setengah bayar bersandar malas di kursi empuk. Ketika dia melihat pemuda itu masuk, dia berdiri dengan antusias dan menjabat tangannya. Pelayan yang rendah hati ini adalah manajer rumah lelang langit misterius, Gao Chen. Pelayan yang rendah hati ini adalah Zua Wen, kata pemuda itu sambil tersenyum. Benar saja, pemuda yang datang ke rumah lelang langit misterius adalah Zua Wen. Alasan dia berani menggunakan nama aslinya terutama karena rumah lelang langit misterius sangat jauh dari orang-orang Phoenix. Itu hampir melintasi setengah dari domain surga primitif. Butuh waktu tujuh hari baginya untuk mencapai tempat ini dan bepergian dengan kecepatan penuh. Ini bukan wilayah orang Phoenix. Surat perintah penangkapan orang Phoenix terhadapnya sama sekali tidak memengaruhi tempat ini. Jadi, ini kakak Zuo. Senang bertemu denganmu. Gao Chen menggosok tangannya dan berkata dengan antusias, baru saja, asisten tokoku mengatakan bahwa kamu memiliki pil dewa yang bahkan dia sendiri tidak dapat mengenalinya. Dikatakan bahwa itu adalah pil dewa tingkat penciptaan. Aku ingin tahu apakah saudara Zuo dapat mengizinkanku untuk melihatnya. Tentu saja. Zua Wen secara alami mengeluarkan botol Giyok dan menyerahkannya kepada Gao Chen. Gao Chen membuka botol Giyok dan mengeluarkan pil dewa. Tiba-tiba, seluruh ruangan dipenuhi dengan kekuatan obat yang mengerikan. Jika kultivasi Gao Chen tidak berada pada alam Grandmaster dan secara paksa menekan kekuatan obatnya, kekuatan obatnya akan menyebar keluar. Pil roh penciptaan misteri hebat. Ya Tuhan, apakah aku berhayal? Gao Chen tiba-tiba berdiri, memegang pil dewa di tangannya sambil menarik kegirangan. Kau tidak salah lihat, ini adalah pil roh penciptaan misteri hebat. Saya berencana untuk menjual pil suci ini ke balai lelang langit misterius. Kata Zhuowen sambil tersenyum tipis. Gao Chen menjadi tenang. Matanya berkedip dan dia tersenyum. Saudara Zhuowen, bagaimana dengan ini? Rumah lelang misterius sekai akan membeli pil ajaib ini. Anda tentukan harganya. Berapapun tingginya, kami akan membelinya. Maaf, saya berencana melelang pil ajaib ini. Saya tidak berencana menjualnya ke balai lelang Anda. Kata Zhuowen sambil menggelengkan kepala. Ekspresi Gao Chen berubah. Aura mengerikan tiba-tiba meletus dari tubuhnya dan menekan Zhuowen. Dia berkata dengan suara yang dalam, Saudara Zhuowen, menjual pil suci ini ke rumah lelang kami dapat dikatakan dilakukan sekali dan untuk selamanya untukmu. Mengapa melelangnya? Itu sangat memakan waktu dan melelahkan. Ku rasa sebaiknya kau setuju. Apakah kamu mengancamku? Zhuowen perlahan berdiri, dan aura yang lebih mengerikan pun meletus. Ekspresi Gao Chen berubah drastis. Aura di tubuhnya langsung tertekan, lalu dadanya merasakan kekuatan yang sangat mengerikan. Puji. Gao Chen memuntahkan seteguk darah. Wajahnya pucat, dan dia mundur berulang kali. Dia menatap pemuda di depannya dengan heran. Dia berada di tahap awal alam Grandmaster. Di balai lelang langit misterius, dia bisa dikatakan sebagai orang kuat kedua setelah presiden. Dia sebenarnya ditekan oleh pemuda ini yang kultifasinya tampaknya tidak tinggi. Pengawas Gao, saya pikir kamu orang yang cerdas. Sebaiknya kamu tidak bermain trik. Jika pil suci ini laku di lelang, aku tidak keberatan memberimu pil energi spiritual harmoni tertinggi. Zhuowen melirik Gao Chen dengan acuh tak acuh. Dia mengeluarkan pil energi spiritual harmoni tertinggi, mengocoknya di depan mata Gao Chen, dan menyimpannya. Tentu saja, jika kamu melanggar peraturan rumah lelangmu dan merampoknya, aku tidak keberatan membunuhmu dan kemudian mempublikasikan tindakanmu. Apakah menurutmu orang-orang akan mendukungku atau kamu? Kata Zhuowen acuh tak acuh. Gao Chen gemetar dan menyerah sepenuhnya. Meskipun dia menginginkan pil roh penciptaan mendalam, pil energi spiritual harmoni tertinggi yang dikeluarkan Zhuowen adalah yang paling berguna baginya. Saudara Zhuowen, saudara Zhuowen, kalian pasti bercanda. Kalian masih sangat muda dan menjanjikan. Aku benar-benar tidak berani mempermainkan kalian. Kata Gao Chen sambil tersenyum menyanjung. Sebaiknya begitulah adanya. Ada dua botol pil roh penciptaan mendalam di dalam botol giyok ini. Sebelum pelelangan, Anda harus berusaha sebaik mungkin untuk mempromosikannya. Sebaiknya promosikan kepada orang-orang Phoenix. Lelang akan diadakan dalam tiga bulan. Kata Zhuowen. Mata Gao Chen berkedip, dan dia dengan cepat setuju sambil tersenyum. Momong-momong, apakah rumah lelangmu juga melelang budak? Tanya Zhuowen. Kami juga melelang budak. Saudara Zhuow, Saudara Zhuow, apakah kalian ingin membeli budak? Tanya Gao Chen. Budak wanita ini akan dilelang bersama dengan pil dewa dalam tiga bulan. Zhuowen melambaikan lengan bajunya dan mengusir orang-orang saintes of the Phoenix. Dia adalah Gao Chen bingung. Orang-orang suci dari suku Phoenix. Kata Zhuowen acuh tak acuh. 3.294 Khawatir. Gao Chen menatap kosong ke arah saintes bangsa Phoenix, yang tergeletak di tanah, sama sekali tidak berdaya. Saudara Zhuow, apakah ini benar-benar orang suci dari bangsa Phoenix? Aku ingat bahwa orang-orang Phoenix ditangkap oleh manusia di medan perang Star Wars. Bagaimana dia bisa berakhir di tanganmu? Gao Chen bertanya dengan bingung. Aku membunuh manusia itu dan menemukan saintes milik bangsa Phoenix. Namun, saintes milik orang Phoenix tidak berguna bagiku, jadi aku berencana untuk melelangnya dan melihat apakah aku bisa mendapatkan harga yang bagus. Kata Zhuowen dengan tenang. Pada saat itu, orang-orang Phoenix sedang berbaring di tanah. Tentu saja, dia mendengar percakapan antara Zhuowen dan Gao Chen. Ketika dia mendengar bahwa Zhuowen akan melelangnya, matanya yang indah terbelalak saat dia menatap tajam ke arah Zhuowen. Ia ingin berbicara, tetapi ia segera menyadari bahwa ia tidak dapat mengeluarkan suara. Seolah-olah ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya, menghalangi suaranya. Dia tahu bahwa Zhuowen pasti telah secara diam-diam menggunakan kekuatan dahsyat untuk memblokir suaranya. Gao Chen berkata dengan ragu-ragu, Saudara Zhuow, kamu tahu bahwa ini adalah orang suci dari bangsa Phoenix. Jika kita melelangnya, tidakkah kita akan menyinggung orang-orang Phoenix? Saya pikir sebaiknya kau mengembalikan saintes milik orang Phoenix kepada orang Phoenix untuk menghindari bencana yang lebih besar. Zhuowen menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, Pengawas Gao, dapatkah saya berasumsi bahwa rumah lelang Suantian takut pada orang Phoenix? Aku ingat rumah lelang Suantian selalu bersikap adil. Kalian bahkan tidak peduli dengan 10 ras teratas. Mungkinkah rumor ini salah? Gao Chen tampak sedikit bangga. Saudara Zhuow, jangan berpikir bahwa rumah lelang Suantian hanyalah sebuah rumah lelang. Rumah lelang itu punya banyak kekuatan di baliknya. Aku hanya bawahan rumah lelang itu. Rumah lelang Suantian tidak takut pada orang-orang Phoenix. Saya hanya khawatir akan keselamatanmu. Lagi pula, kau sendirian. Jika orang-orang Phoenix tahu bahwa kau lah yang melelang saintes, kau akan diburu oleh orang-orang Phoenix. Itu tidak akan baik untukmu. Zhuowen tersenyum. Pengawas Gao, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Saya punya cara sendiri untuk menghadapinya. Kalian hanya perlu melelang sang saintes. Gao Chen melihat bahwa Zhuowen adalah Zhuou Zhuosuan, Gao tahu tidak ada gunanya mengatakan apapun. Kalau begitu, saintes, mari kita tinggalkan saintes di balai lelang untuk saat ini. Berdasarkan kesepakatan kita, dalam tiga bulan mari kita tinggalkan balai lelang bintang, balai lelang saintes hands. Tidak perlu. Si Zhuowen kiyu lelang-lelang tangan lin studio lelang studio studio studio, Zhuowliu studio kiyu and liu studio berita studio liu studio studio, pada saat itu, aku tentu akan mengirim gadis suci ke rumah pelelanganmu. Kata Zhuowen acuh tak acuh. Saudara Zhuow, apakah kamu tidak percaya pada rumah lelang kami? Gao Chen bertanya sambil mengerutkan kening. Saya sangat percaya pada balai lelang Anda. Saya hanya tidak ingin mempersulit balai lelang Anda. Lagi pula, jika kita menyebarkan berita tentang saint terlebih dahulu, orang-orang Phoenix pasti akan datang mencari kita. Itu akan merepotkan. Zhuowen tertawa. Gao Chen terdiam. Apa yang dikatakan Zhuowen bukan tanpa alasan. Kalau begitu, sudah diputuskan. Zhuowen ini akan pergi dulu. Saat pelelangan akan dimulai, tentu saja Zhuowen ini akan datang berkunjung. Zhuowen menangkupkan tangannya ke arah Gao Chen dan meninggalkan ruangan. Gao Chen awalnya ingin menghentikan Zhuowen, tetapi Zhuowen berjalan terlalu cepat. Ketika dia keluar dari ruang dalam, dia melihat Zhuowen sudah meninggalkan rumah lelang. Pengawas, apakah Anda ingin saya mengirim seseorang untuk mengikuti orang ini? Sosok itu diam-diam muncul di belakang Gao Chen dan bertanya dengan suara rendah. Gao Chen ragu sejenak dan berkata dengan suara serius, lebih baik tidak usah ikut. Orang ini tidak sederhana. Dia jelas bukan penguasa langit biasa. Sebaiknya kita tidak menyinggung perasaannya dengan mudah. Sosok itu tidak mengatakan apa-apa dan perlahan menghilang di belakang Gao Chen. Setelah Zhuowen meninggalkan rumah lelang Suantian, dia segera merasakan beberapa sosok diam-diam mengikuti di belakangnya. Dia diam-diam menggunakan indera ketuhanannya untuk menyelidiki dan menemukan bahwa beberapa orang luar yang membuntutinya semuanya adalah wajah-wajah yang dikenal dari antrian di loket penilaian. Zhuowen mencibir. Seluruh tubuhnya berubah menjadi kabur saat dia menyingkirkan ras alien di belakangnya. Kekuatan ras asing ini sangat biasa saja. Jika Zhuowen ingin membunuh mereka, itu akan sangat mudah. Namun, Zhuowen tidak melakukannya karena ia merasa itu akan merepotkan. Setelah meninggalkan rumah lelang Suantian, Zhuowen tidak pergi jauh. Sebaliknya, ia menemukan sebuah gua di pegunungan yang jaraknya ratusan ribu kilometer dari rumah lelang dan mendirikan tempat tinggal gua sementara di sana. Dia berencana memanfaatkan waktu ini untuk membiarkan tubuh utamanya mengkonsolidasikan basis kultivasinya yang baru dipromosikan. Setelah memasuki dunia besar, tubuh utamanya segera mulai membuat terobosan dan berhasil maju ke tingkat penguasa penciptaan. Selanjutnya, selama proses kenaikan, ia telah maju dari tahap awal ke tahap akhir sekaligus. Zhuowen tahu betul bahwa alasan utama tubuh utamanya dapat terus membuat terobosan saat ia maju ke tingkat penguasa penciptaan adalah terutama karena ganoderma embun beku biru. Lagipula, ganoderma blue frost adalah ramuan ilahi skyridge. Kekuatan pengobatannya sangat mengerikan. Jika bukan karena tubuh utama Zhuowen yang sangat istimewa dan tidak memiliki akar dao, dasar kultivasinya mungkin telah berkembang lebih cepat dan lebih tinggi. Waktu berlalu dengan lambat, masih ada beberapa hari lagi sebelum tiga bulan itu berakhir. Zhuowen berjalan keluar dari gua dan terbang menuju rumah lelang Suantian. Selama waktu ini, rumah lelang Suantian berusaha sekuat tenaga untuk mempromosikan dua ramuan penciptaan misteri agung. Begitu berita ini tersebar, seluruh Eldritch Heaven Domain menjadi gempar. Hampir semua ras asing mengetahui apa itu ramuan misteri penciptaan agung. Itu adalah pil ilahi skyridge tahap akhir. Dikatakan bahwa pil ilahi ini dapat membantu master skyridge tahap menengah memperoleh peluang penciptaan dan meningkatkan peluang mereka untuk maju. Secara umum, mereka yang mampu mencapai tingkat skyridge master semuanya adalah orang-orang yang sangat berbakat dan jenius luar biasa. Godaan pil penciptaan roh teksuan terlalu besar bagi para master kenaikan surga ini. Bahkan banyak monster tua yang sudah lama tidak muncul di dunia pun merasa khawatir. Mereka semua berkumpul di rumah lelang suantian, menunggu pembukaannya. Ketika Zhuawan tiba di rumah lelang suantian, dia melihat bagian luar rumah lelang suantian ramai dengan aktivitas. Begitu penuh sesaknya sehingga setetes air pun tidak bisa masuk. Zhuawan tercengang. Jelas, dia telah meremehkan pengaruh ramuan penciptaan misteri agung di domain surga Eldritch. Zhuawan mengirim pesan kepada Gao Chen. Gao Chen keluar dari rumah lelang suantian dan membawa Zhuawan ke rumah lelang suantian di hadapan semua orang. Banyak ras asing yang berkumpul di rumah lelang suantian tampak tidak senang. Pada saat yang sama, mereka memandang Zhuawan dengan bingung. Zhuawan sudah menyamar, bahkan jika itu adalah seseorang dari klan Phoenix, akan sulit bagi mereka untuk langsung mengenalinya. Karena itu, dia tidak khawatir dikenali. Di dalam rumah lelang suantian, Gao Chen dengan antusias menuntun Zhuawan ke tempat duduk. Zhuawan melihat ada seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut duduk di dalam. Ketika lelaki tua itu melihatnya masuk, dia berdiri dan menyambutnya dengan hangat. Kau seharusnya menjadi Zhuo Xiaoyou yang dibicarakan Gao Chen. Orang tua ini adalah presiden rumah lelang suantian, Suan Hang. Merupakan suatu kehormatan untuk bertemu dengan Zhuo Xiaoyou. Kata orang tua itu sambil tersenyum. Zhuawan tidak berani lalai dan juga menyapa Suan Hang dengan sopan. Dia bisa merasakan bahwa Suan Hang jauh lebih kuat daripada Gao Chen. Dia kemungkinan besar adalah penguasa langit transendensi tingkat menengah. Ngomong-ngomong, berita tentang ramuan penciptaan misteri agung sudah tersebar. Apakah orang-orang Phoenix datang? Tanya Zhuawan dengan suara rendah. 3295 Melelang sang santa. Hem, hanya beberapa dewa api. Zhuawan menyipitkan matanya karena jengkel. Awalnya, ia berencana untuk memancing harimau itu menjauh dari gunung dan meminta para petinggi suku Phoenix untuk keluar dengan kekuatan penuh. Ia tidak menyangka bahwa dua pil penciptaan spiritual Taek Suan tidak akan cukup untuk memancing Tuan Phoenix datang. Zhuawan melambaikan lengan bajunya dan memanggil saintes dari suku Phoenix kembali ke ruang dalam. Ini adalah saintes dari suku Phoenix. Aku harap kamu bisa melelangnya sebagai budak. Juga, lakukan yang terbaik untuk beriklan kepada orang-orang Phoenix. Gao Chen berdiri di samping Suan Hang dan tidak berbicara. Suan Hang, di sisi lain, menatap Zhuawan sambil tersenyum dan berkata, kamu memang telah menyerahkan saintes. Namun, jelas tidak pantas bagi rumah lelang kita untuk menjual saintes milik orang Phoenix sebagai budak. Itu akan dengan mudah membuat musuh dengan orang Phoenix. Risikonya terlalu besar. Zhuawan menatap Suan Hang dalam-dalam. Dia tahu bahwa Suan Hang akan menawar dengannya. Tuan Suan Hang, jika memang begitu, katakan padaku dengan jelas. Apa yang Anda inginkan untuk menjual saintes dari orang-orang Phoenix atas nama rumah lelang Suantian? Tanya Zhuawan dengan tenang. Suan Hang tersenyum dan berkata, sangat sederhana. Zhuo Xiaoyou, karena kamu berani melelang dua pil penciptaan spiritual Taik Suan, aku yakin kamu masih memiliki beberapa sisanya. Aku tidak menginginkan banyak. Asal Zhuo Xiaoyou bisa memberiku dua pil, aku akan menyetujui permintaanmu untuk melelang saintes. Saya juga akan berusaha sebaik mungkin untuk beriklan untuk Anda. Zhuowen mengerutkan kening saat matanya berkedip. Presiden Suan, saya hanya punya dua pil penciptaan roh Taik Suan itu. Anda tahu betapa berharganya pil-pil ini. Mengambil dua pil saja sudah batas kemampuan saya. Bagaimana saya bisa mengambil lebih banyak pil? Suan Hang tersenyum dan berkata dengan tenang, Zhuo Xiaoyou, kalau begitu aku tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, melelang saintes milik orang Phoenix sangatlah berisiko. Ini sama saja dengan berselisih dengan orang Phoenix. Aku benar-benar tidak sanggup menanggung risiko ini untukmu. Wajah Zhuowen berubah jelek. Dia tahu bahwa Suan Hang tidak akan membantunya melelang saintes milik orang Phoenix tanpa manfaat yang cukup. Meskipun dia tahu bahwa rumah lelang Suan Tian didukung oleh banyak kekuatan dan penerjemahan, dia tidak takut pada orang-orang Phoenix. Tetapi dia juga tahu bahwa Suan Hang melakukan ini untuknya. Saya benar-benar tidak punya pil penciptaan spiritual Taik Suan, tetapi saya punya susu gelombang bintang bulan merah. Jika Suan Hang, aku, 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 dua, aku, 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 kamu, kamu, dan aku, aku, terjemahan aku, kata Zhuowen Suan Hang. Meskipun dia masih memiliki pil penciptaan spiritual Taik Suan, pil suci ini terlalu berharga. Jika dia mengungkapkannya terlalu banyak, itu pasti akan membuat Suan Hang menginginkannya. Pada saat itu, itu bukan hal yang baik baginya. Ketika Suan Hang mendengar bahwa Zhuowen memang tidak memiliki pil roh penciptaan misteri agung, matanya menunjukkan sedikit kekecewaan. Namun, ketika dia mendengar bahwa ada susu gelombang bintang bulan merah, dia langsung bersemangat. Meskipun susu gelombang bintang bulan merah tidak sebaik pil penciptaan spiritual Taik Suan, itu tetaplah eliksir ilahi. Itu akan baik untuk kultifasinya. Presiden Suan, selain sebotol Crimson Moon Star Wave Essence, saya juga punya pil energi spiritual Supreme Harmony. Selama Anda membantu saya, saya bisa memberikan keduanya kepada Anda. Lanjut Zhuowen. Kesepakatan. Suan Hang mengambil keputusan dan menyetujui permintaan Zhuowen. Sebotol susu Red Moon Star Wave dan pil penciptaan spiritual Taik Suan sudah sangat berharga. Suan Hang tidak punya alasan untuk setuju. Aku akan menyerahkan saintes dari klan Phoenix kepada kalian berdua. Aku harap balai lelang Suan Tian tidak akan mengecewakanku. Aku masih punya beberapa hal yang harus kuurus. Aku akan kembali saat pelelangan dimulai. Aku serahkan pada kalian berdua. Zhuowen menangkupkan tangannya dan meninggalkan rumah lelang Suan Tian. Suan Hang dan Gao Chen tidak menghentikan Zhuowen. Tuanku, orang ini pasti punya banyak kelebihan. Bukankah sebelumnya kau bilang kita harus menahannya di sini? Gao Chen tiba-tiba bertanya. Suan Hang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak usah terburu-buru. Orang ini tidak sederhana. Jika kita ingin menahannya di sini, saya khawatir kita harus membayar harga yang mahal. Selain itu, para ahli yang dikirim oleh bos kita belum tiba. Tidak akan ada gunanya jika kita bertindak sekarang. Lagi pula, seperti yang bisa kau lihat, ada terlalu banyak ras asing yang berkumpul di sekitar rumah lelang. Keributan di sini akan dengan mudah menarik perhatian mereka. Jika orang ini terbongkar, itu tidak akan baik untuk kita. Gao Chen mengangguk. Kata-kata Suan Hang masuk akal. Terlalu banyak ras asing berkumpul di sekitar rumah lelang Suan Tian. Terlebih lagi, pelelangan akan segera dimulai. Jika sesuatu terjadi sekarang, pelelangan akan hancur. Pada saat itu, hal itu akan menimbulkan kemarahan publik. Ini bukan hal yang baik bagi mereka. Tuan Ku, apakah kita benar-benar akan melelang sain tes dari orang-orang Phoenix? Gao Chen bertanya sambil menunjuk sain tes dari orang-orang Phoenix yang sedang terkulai lemas di tanah. Suan Hang tersenyum tipis dan berkata, Zua Wen itu mungkin punya dendam dengan orang-orang Phoenix. Itulah sebabnya dia menggunakan metode ini untuk mempermalukan orang-orang Phoenix. Meskipun Zua Wen dicurigai menggunakan rumah lelang Suan Tian kita, itu tidak berarti kita tidak bisa menggunakannya. Wanita suci bangsa Phoenix adalah simbol bangsa Phoenix. Aku yakin bangsa Phoenix pasti akan membayar harga tinggi untuk melelang wanita suci bangsa Phoenix. Ini adalah keuntungan besar. Mengapa kita harus melepaskannya? Tuanku benar. Ini langkah yang brilian. Gao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Setelah Zua Wen diam-diam meninggalkan rumah lelang Suan Tian, ekspresinya tidak terlalu bagus. Saat dia memasuki rumah lelang, dia merasakan ada heaven piercing array yang kuat terpasang di rumah lelang itu. Selain itu, susunan ini berada dalam kondisi yang dapat diaktifkan kapan saja. Dengan kata lain, Suan Hang hanya perlu mengeluarkan bendera Array untuk mengaktifkan Array. Zua Wen tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Zua Wen punya firasat bahwa susunan ini dibuat untuk menghadapinya. Ini karena terakhir kali dia memasuki rumah lelang, dia tidak melihat jejak susunan ini. Dengan kata lain, susunan ini telah disiapkan dalam tiga bulan terakhir atau lebih. Dia tidak mengira susunan ini dibuat untuk menghadapi ras asing yang datang ke pelelangan. Susunan ini jelas dibuat untuk menghadapinya. Rumah lelang Suantian, sebaiknya kau tidak melewati batasku. Kalau tidak, aku akan memastikan rumah lelang Suantianmu tidak bisa lagi beroperasi. Gumam Zua Wen dengan suara rendah. Selama beberapa hari berikutnya, semakin banyak ras asing datang ke rumah lelang Suantian. Sebagian besar dari mereka ada di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan yang akan datang. Pada saat ini, sebuah berita mengejutkan datang dari rumah lelang. Dikatakan bahwa seorang budak wanita yang sangat istimewa akan dilelang dalam pelelangan mendatang. Dan budak perempuan ini konon merupakan orang suci yang telah lama hilang dari bangsa Phoenix. Berita ini menyebar seperti api di seluruh alam surgawi Eldridge. Setiap ras mengetahuinya. Tentu saja, warga Phoenix juga mengetahui berita ini. Pada saat ini, di aula utama suku Phoenix, Master Phoenix yang tengah duduk di kursi utama tiba-tiba menghancurkan meja teh di sebelah kanannya hingga berkeping-keping. Rumah lelang Suantian ini benar-benar berani. Mereka benar-benar mengatakan bahwa mereka ingin melelang Saintes dari orang-orang Phoenix. Apakah mereka tidak tahu bahwa Sang Sein telah ditangkap oleh umat manusia? Feng Buming berdiri di samping dan mendengus. Kedua pelindung Suan Huo menganggupkan kepala mereka berulang kali. Mereka setuju dengan kata-kata Feng Buming. Mereka juga tidak percaya bahwa Saintes dari suku Phoenix akan jatuh ke tangan balai lelang Suantian. Master Phoenix, Feng Li Luo, memiliki tatapan dingin. Dengan lambayan lengan bajunya, sebuah gambar muncul di udara. Apa yang tampak pada gambar itu adalah sosok seorang wanita cantik. Ketika Feng Buming dan dua penjaga Suan Huo melihat wanita cantik ini, mereka langsung terdiam. Mata mereka membelalak, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. 3296. Segalanya telah siap. Itu benar-benar Sang Santa. Bukankah dia ditangkap oleh manusia bernama Zouan di Medan Perang Astral? Bagaimana dia? Pupil mata Feng Buming mengecil karena dia merasa hal itu tidak dapat dipercaya. Mata para pelindung Suan Huo juga terbuka lebar. Pikiran mereka mirip dengan Feng Buming. Huff. Balai lelang Suantian benar-benar berani. Beraninya mereka melelang Saintes dari suku Phoenix sebagai budak. Ini tamparan di wajah suku Phoenix. Hei Suan, beritahu dewa api di dekat rumah lelang Suantian untuk menghubungi mereka. Minta balai lelang Suantian untuk membebaskan Saintes dari klan Phoenix. Kalau tidak, jangan salahkan klan Phoenix karena bersikap kasar. Master klan Phoenix menahan amarahnya dan berkata dengan dingin. Penjaga Hei Suan menganggup dan mengeluarkan jimat diok komunikasinya. Dia mulai menghubungi dewa api di dekat rumah lelang Suantian. Tak lama kemudian, penjaga Hei Suan menerima balasan. Ia berkata dengan ekspresi muram, Tuan Phoenix, balai lelang Suantian menolak bertemu dewa api dari suku Phoenix. Kudengar kalau ada apa-apa, tunggu sampai lelang dimulai. Wajah Feng Liluo tampak sangat muram. Dia sangat marah hingga tertawa. Bagus, bagus, bagus. Rumah lelang Suantian berencana untuk berselisih dengan orang-orang Phoenix. Tuan Phoenix, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan berselisih dengan rumah lelang Suantian? Feng Buming bertanya dengan cemas. Itu tidak akan berhasil. Rumah lelang Suantian memiliki banyak kekuatan yang mendukungnya. Termasuk suku penyihir yang kuat. Jika kita berselisih dengan rumah lelang Suantian, Akan mudah bagi kita untuk berselisih dengan kekuatan di belakangnya. Kata penjaga Suan Huo dengan cepat. Penjaga Suan Huo benar. Jika kita berselisih dengan rumah lelang Suantian karena hal ini, Kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Karena balai lelang Suantian ingin melelang saintes milik orang Phoenix, Pasti ada seseorang yang melelangnya. Selama kita menemukan orang itu, Kita akan dapat mengetahui siapa pelakunya. Penjaga Hei Suan mengepalkan tinjunya. Feng Liluo mendengus dan berkata, Rumah lelang Suantian memang semakin arogan. Namun, kamu benar. Tidak perlu berselisih dengan rumah lelang Suantian. Selama kita menemukan pelaku di balik ini, Kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Awalnya, Aku berencana untuk menunggu Zwa Wen keluar dari api penyucian burung abadi Sebelum pergi ke rumah lelang langit misterius Untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Namun, tidak ada pergerakan dari api penyucian burung abadi. Sepertinya Zwa Wen tidak akan keluar untuk sementara waktu. Ayo kita pergi ke rumah lelang langit misterius dulu. Baik itu gadis suci atau dua pil penciptaan spiritual Taik Suan, Semuanya milik kita. Saat dia berbicara, Feng Liluo berdiri dan berkata kepada dua penjaga Suan Huo, Penjaga, aku akan membawa Bu Ming ke rumah lelang langit gelap terlebih dahulu. Kalian berdua akan menjaga klan. Jangan khawatir. Kali ini, aku pasti akan menawar pil penciptaan spiritual Taik Suan Dan memberikannya kepadamu. Awalnya, kedua pelindung Suan Huo kecewa karena Feng Liluo tidak akan membawa mereka ke rumah lelang. Mereka berdua adalah master pencapai langit tingkat menengah, Dan pil penciptaan mendalam yang agung sangat bermanfaat bagi kemajuan mereka. Namun, ketika mereka mendengar kata-kata Feng Liluo, Mereka terkejut dan segera mengangguk. Setelah memberi instruksi kepada dua penjaga Suan Huo beberapa kali, Feng Liluo membawa Feng Bu Ming dan bergegas meninggalkan orang-orang Phoenix. Ketika Feng Liluo membawa Feng Bu Ming pergi dari suku Phoenix, Mereka tidak menyadari bahwa ada sebuah batu yang ditutupi lumut di sebuah gunung Tidak jauh dari kota utama suku Phoenix. Jika diperhatikan dengan seksama, Lumut yang ada di permukaan batu tersebut terlihat sangat tidak alami. Lumut tersebut mengeluarkan cahaya hijau dan tidak terlihat seperti lumut alami. Tentu saja itu bukan lumut, Melainkan formasi pemantauan yang diam-diam didirikan Suan Huo. Saat Feng Liluo meninggalkan orang-orang Phoenix, Suan Huo sudah mengetahuinya. Jadi, dia berangkat dari gunung dekat rumah lelang langit misterius Dan bergegas menuju lembah tempat formasi teleportasi berada. Ketika Suan Huo akhirnya tiba di lembah tempat formasi teleportasi berada, Sudah tiga hari kemudian. Dia berdiri di tepi formasi teleportasi Dan menekan tangan kanannya pada formasi tersebut. Seketika, formasi tersebut memancarkan cahaya putih samar. Kemudian, cahaya putih tersebut menjadi semakin kuat, Seperti matahari kecil yang memancarkan cahaya yang kuat. Setelah beberapa saat, Suan Huo menghilang ke dalam cahaya formasi teleportasi. Formasi teleportasi ini dimodifikasi oleh Suan Huo menjadi dua arah. Saat itu, dia telah diteleportasi ke sini melalui formasi teleportasi di laut api hati hitam di api penyucian Phoenix. Sekarang, dia secara alami dapat memasuki Phoenix Purgatory melalui formasi teleportasi di sini. Saat Suawan membuka matanya, dia melihat lautan api. Dia melambaikan lengan bajunya, dan lautan api di sekitarnya pun menghilang. Dia tahu bahwa dia sekarang berada di laut api hati hitam di api penyucian Phoenix. Dia melompat ke lereng yang tinggi, memilih arah, dan menghilang di tempat bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya. Tak lama kemudian, ia tiba dilembah di luar Phoenix Purgatory. Ketika dia memasuki Ngarai, dia segera melihat sekumpulan orang asing berkulit hitam berkumpul di Ngarai dan berjalan keluar dari Ngarai. Suawan mengenal beberapa orang yang memimpin. Mereka adalah Krabmirtle Star Soverein, Suying Da, dan yang lainnya. Tentu saja, orang-orang luar dilembah juga menyadari kedatangan Suawan. Mereka awalnya terkejut, tetapi kemudian bersorak keras. Suawan mendarat di depan Krabmirtle Star Soverein di lembah. Guru Zuo. Suying Da buru-buru membungku. Bukan hanya Suying Da, semua ras asing di belakangnya menunjukkan ekspresi hormat dan membungku hormat kepada Zuowen. Tuan Zuo, jika bukan karena pil dewa Anda, saya tidak akan bisa menerobos secepat ini. Anda bisa dikatakan sebagai orang tua kedua saya. Pria berwajah ular itu begitu bersemangat hingga ia bersujud di hadapan Zuowen. Ia hampir berlutut dan menjelati sepatu bot Zuowen di depan umum. Zuowen menendang pria berwajah ular itu. Kemudian, dia menatap Krabmirtle Star Soverein dan berkata, apakah semua ras asing di lembah itu sudah keluar dari pengasingan? Saudara Zuo, mereka semua ada di sini. Lebih dari 90 persen dari mereka telah berhasil dalam kultivasi mereka. Mereka sangat berterima kasih padamu, kata Krabmirtle Star Soverein sambil tersenyum. Zuowen mengangguk. Dia tidak pernah meragukan pil-pil suci yang dimurnikannya. Dia tidak terkejut bahwa ras-ras asing ini dapat menerobos. Di antara kelompok ras asing ini, selain Suying Da yang telah menembus ke puncak tahap tengah alam kenaikan, ada dua ras asing lainnya yang awalnya berada di puncak tahap awal alam kenaikan. Hal ini mengejutkan Zuowen. Selain itu, ada juga dua ras asing yang baru saja menjadi penguasa alam kenaikan. Dengan kata lain, termasuk Krabmirtle Star Soverein, enam yang asli, dan dua yang baru, totalnya ada sembilan Master Ascension Realm. Terlebih lagi, Krabmirtle Star Soverein adalah Master alam Ascension tahap akhir. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan Zuowen akan mengakui kekalahan kecuali dia menggunakan semua kartu asnya. Dia tahu betapa mengerikannya kekuatan yang dipimpinnya. Sekalipun Master Phoenix tidak meninggalkan orang-orang Phoenix, hal itu sudah cukup untuk menimbulkan badai besar di antara orang-orang Phoenix. 3297. Penghancuran diri Arrai besar. Karena semua orang sudah keluar dari pengasingan, maka ikutilah aku keluar dari api penyucian Phoenix. Namun, sebelum kita meninggalkan Phoenix Purgatory, aku, Zuowen, punya sesuatu untuk ditanyakan kepadamu. Apakah kamu masih ingat apa yang kamu janjikan kepadaku? Zuowen menatap kumpulan orang ras asing berwarna hitam di depannya dan berkata dengan suara yang kuat. Kami bersumpah bahwa bersama dengan Master Zuo, kami akan menjungkir balikan orang-orang Phoenix. Ras asing itu meraung serempak. Tuan Zuo, kami sudah memikirkannya. Bangsa Phoenix telah memenjarakan kami di api penyucian Phoenix begitu lama, tidak peduli dengan hidup kami. Kami sudah lama ingin membalikan keadaan klan Phoenix. Sekarang setelah Anda mengatur kami, kami tidak sabar lagi. Suu Yingda tertawa. Zuowen menganggup dan berkata, saya sangat bersyukur bisa mendapatkan pengakuan dari semua orang. Dan lagi, jika kau bersedia mengikutiku, Zuowen, untuk menimbulkan masalah bagi orang-orang Phoenix, aku, Zuowen, tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Kali ini, orang-orang Phoenix, asalkan kalian merebut sesuatu, aku pasti tidak akan ikut campur. Segala yang Anda dapatkan akan menjadi milik Anda. Lagipula, aku tidak akan mengambil harta karun orang Phoenix untuk diriku sendiri. Sebaliknya, aku akan membukanya untuk dibagikan kepada semua orang. Siapapun yang dapat merebutnya, itu akan menjadi milik mereka. Akan tetapi, kita tidak boleh saling bertikai karena hal ini. Jika aku mengetahui ada yang menyerang rekan-rekanku saat sedang merampas sesuatu, aku, Zuowen, akan menjadi orang pertama yang keluar dan menghancurkan mereka. Saat Zuowen selesai berbicara, nadanya tegas dan dingin. Ketika ras asing mendengar ini, mereka semua menganggupkan kepala. Mereka sepenuhnya yakin dengan kebijakan Zuowen. Melihat tidak ada seorang pun yang keberatan, Zuowen dan penguasa bintang ungu memimpin kerumunan menuju laut api hati hitam. Ketika mereka tiba di tepi laut api hati hitam, penguasa bintang ungu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian, dia mengisap semua api hitam di laut api hati hitam. Suyingda dan ras asing lainnya tercengang. Laut api hati hitam merupakan tempat berbahaya yang terkenal di api penyucian burung abadi. Meskipun mereka tidak takut dengan api hitam laut api hati hitam, mustahil bagi mereka untuk menaklukkan semuanya. Namun, Krab Myrtle Star telah melakukannya. Semua orang memandang Krab Myrtle Star dengan rasa takut dan hormat. Zuowen tidak terkejut. Lagi pula, Krab Myrtle Star Lord telah memperoleh warisan Phoenix Purgatory. Semua api hitam di sini adalah permainan anak-anak baginya. Tentu saja, sudah menjadi rahasia di antara mereka bahwa Krab Myrtle Star telah memperoleh warisan burung abadi. Mereka tidak bermaksud untuk mempublikasikan masalah ini. Jika tidak, hal itu akan mengundang masalah yang tidak perlu. Dengan lenyapnya api hitam, berkurang satu rintangan bagi Suying Da dan yang lainnya. Zuowen memimpin orang luar ke tempat formasi teleportasi berada. Susunan teleportasi hanya dapat memindahkan 300 orang sekaligus, dan jumlah kita hampir 10 ribu. Oleh karena itu, kita perlu melakukan teleportasi lebih dari 30 kali dan membaginya menjadi lebih dari 30 kelompok. Saat Zuowen berbicara, dia menghitung sekitar 300 orang dan meminta mereka memasuki susunan teleportasi sebelum mengaktifkannya dan mengirim mereka keluar. Berikutnya, orang luar memasuki susunan teleportasi secara berkelompok dan diteleportasi keluar. Akhirnya, tibalah kelompok terakhir. Kelompok terakhir ini bisa dikatakan sebagai para ahli yang berdiri di puncak api penyucian Phoenix. Suying Da, si pria berwajah ular, dan para ahli lainnya ada di kelompok ini. Zuowen mengatur agar mereka diteleportasi keluar terakhir. Zuowen dan Krabmirtle Starlord juga memasuki susunan teleportasi. Setelah mengaktifkan susunan tersebut, kelompok terakhir orang luar menghilang dalam cahaya susunan teleportasi. Di sebuah lembah yang jaraknya ratusan ribu kilometer dari suku Phoenix, sebuah cahaya putih berkelebat. Zuowen dan Krabmirtle Starlord memimpin kelompok terakhir orang luar dan muncul di lembah tersebut. Setelah Zuowen dan yang lainnya keluar dari susunan teleportasi, Zuowen langsung menghancurkannya. Saudara Zuo, apakah kita akan menyerang orang-orang Phoenix sekarang? Tanya penguasa bintang Krabmirtle kepada Zuowen ketika dia melihat kota utama orang-orang Phoenix yang berjarak ratusan ribu kilometer. Kalian tonton dulu pertunjukan yang bagus. Saat pertunjukan bagus dimulai, dengarkan perintahku dan serang kota utama orang Phoenix. Zuowen tersenyum misterius dan mengeluarkan bendera formasi. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Permukaan bendera formasi itu dipenuhi cahaya formasi. Kemudian, bendera itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di tempat. Bendera itu melesat menuju kota utama suku Phoenix di kejauhan. Krabmirtle Starlord, Suyingda, dan yang lainnya bingung. Namun, karena Zuowen tidak mengatakan apa-apa, mereka terlalu malu untuk bertanya. Mereka hanya bisa menunggu situasi berkembang. Pada saat ini, di kota utama suku Phoenix, bangunan mirip menara Phoenix Purgatory berdiri tegak di tengah kota utama. Bangunan itu terbakar dengan api hitam pekat dan pekat. Sejak Zuowen memasuki api penyucian Phoenix, orang-orang Phoenix memperkuat pertahanan di sekitar api penyucian Phoenix. Orang-orang Phoenix yang berpatroli di sekitar Phoenix Purgatory jelas berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Terlebih lagi, dua penjaga Suan Huo dan dua orang ahli sesekali akan berkeliling di sekitar api penyucian Phoenix untuk mengamati. Pada saat ini, kedua pelindung Suan Huo dan Suan Suan sedang mengamati api penyucian Phoenix seperti biasa. Orang-orang Phoenix lainnya yang lewat semua membungkuh hormat kepada mereka berdua. Sudah lama sekali, tapi Zuowen belum melakukan apapun. Ini tidak masuk akal, Hei Suan berkata sambil mengerutkan kening. Mungkin Zuowen benar-benar terperangkap di api penyucian burung abadi. Jika memang begitu, aku khawatir kita harus membayar harga yang sangat mahal untuk menghancurkan tiga susunan kenaikan surga di sekitar api penyucian Phoenix. Kata Sui Huo. Karena Zuowen adalah master aray ilahi kenaikan surga, saya pikir dia seharusnya menyiapkan rencana cadangan sebelum memasuki api penyucian Phoenix. Kalau tidak, dia tidak akan masuk dengan gegabuh. Kata Hei Suan. Hei Suan, apakah maksudmu Zuowen meninggalkan aray teleportasi di kota utama? Sui Huo bertanya saat dia menyadari sesuatu. Iya, saya rasa Phoenix Master juga punya ide yang sama. Selama periode ini, Phoenix Master telah mencari di seluruh kota utama tetapi tidak menemukan jejak aray teleportasi. Saya khawatir Zuowen telah memasang aray teleportasi di salah satu dari tiga aray kenaikan surga. Oleh karena itu, Phoenix Master yakin bahwa Zuowen akan dapat meninggalkan api penyucian Phoenix dengan lancar. Hei Suan berkata dengan suara yang dalam. Sui Huo menyadari sesuatu dan matanya dipenuhi kewaspadaan. Jika apa yang dikatakan Hei Suan benar, Phoenix Purgatory benar-benar tidak dapat menjebak Zuowen. Lagi pula, orang ini adalah Master Aray Ilahi Kenaikan Surga. Dia bisa mengatur semua jenis Aray. Tiba-tiba sebuah aliran cahaya datang dari jauh dan memasuki Heaven Ascension Aray di permukaan Phoenix Purgatory. Kedua penjaga Suan Huo tentu saja menyadarinya, tetapi Streamer itu terlalu cepat. Pada saat mereka bereaksi, Streamer itu sudah memasuki api penyucian Phoenix. Kemudian, aura mengerikan datang dari Heaven Ascension Aray di sekitar Phoenix Purgatory. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, tiga Heaven Ascension Aray di sekitar Phoenix Purgatory bergetar hebat dan meledak satu demi satu. Energi yang mengerikan itu menyebar ke segala arah, menutupi langit dan menutupi bumi. Sebelum kedua penjaga Suan Huo bisa bereaksi, mereka diselimuti oleh energi ledakan yang mengerikan. Namun, kedua penjaga Suan Huo bereaksi cukup cepat. Saat energi mengerikan itu mendekat, mereka segera mundur. Pada saat yang sama, mereka dengan panik merangsang energi di tubuh mereka untuk menutupi tubuh mereka dan melindungi diri mereka sendiri. 3298. Kematian karena darah dan api. Ledakan tiga aray tingkat surga agung menghasilkan sejumlah energi yang mengerikan. Gelombang api berhamburan ke segala arah. Gelombang itu seperti tentakel yang dibentuk oleh api, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Kota utama suku Phoenix sangat besar, tetapi energi ledakannya juga tidak kecil. Sepertiga kota utama hancur. Ceritan kesakitan terdengar dari kota utama penduduk Phoenix. Inilah pusat kekuatan orang-orang Phoenix yang ditelan oleh gelombang api yang mengerikan dan tidak dapat melarikan diri. Suara mendesing. Suara mendesing. Swash. Swash. Orang-orang Phoenix yang sedang menyendiri bergegas keluar dari bagian lain kota utama yang tidak terpengaruh oleh gelombang api. Mereka melihat gelombang api mengerikan yang menyebar dari pusat kota utama. Minggir. Jangan terlalu dekat. Ada ledakan besar di Phoenix Purgatory. Orang-orang Phoenix menyadari sesuatu dan mundur untuk menghindari gelombang api mengerikan yang menyebar ke arah mereka. Pada saat yang sama, ketika orang-orang Phoenix mundur, mereka melihat dua sosok yang sangat menyedihkan keluar dari gelombang api. Kedua sosok itu hamus terbakar, dan aura mereka lemah. Namun, setelah diamati lebih dekat, mereka dapat mengenali bahwa mereka adalah dua penjaga Sekte Suan Huo. Dua penjaga. Apakah itu kamu? Salah satu orang Phoenix bertanya dengan ragu. Itu kami. Apa yang kamu tunggu? Cepat dan beritahu keempat dewa api yang menjaga kota utama untuk mengaktifkan arah pelindung kota besar. Juga, beritahu Master Phoenix bahwa orang-orang Phoenix sedang diserang. Sang penjaga hitam meraung dengan suara serak. Suku Phoenix terkejut dan segera setuju. Dia mengeluarkan jimat biokomunikasinya, bermaksud memberitahu keempat dewa api. Namun, sebelum dia sempat mengirimkan pesan, keempat dewa api telah bergegas ke tepi kota utama. Mereka membentuk segel dengan tangan mereka, dan seluruh perbatasan kota utama dipenuhi gelombang formasi susunan yang kuat. Sebuah susunan setengah lingkaran besar muncul di sekitar kota utama dan menyelimuti seluruh kota utama. Akan tetapi, saat Great City Protection Array muncul, gelombang riak yang padat pun muncul. Kemudian, di bawah tatapan terkejut orang-orang Phoenix, Array perlindungan kota besar yang baru saja diaktifkan runtuh dalam sekejap. Mereka juga memperhatikan sosok yang melayang di udara di luar kota utama. Ini adalah seorang pemuda dengan mata dingin. Ia mengenakan pakaian hitam, dan pakaiannya berkibar tertiup angin. Itu Zuawan. Kapan orang ini meninggalkan Phoenix Purgatory? Saat kedua pelindung Suan Huo melihat pemuda berpakaian hitam itu, mereka segera mengenali identitasnya dan tidak bisa menahan diri untuk berseru. Mereka selalu mengira bahwa Zuawan masih berada di api penyucian burung abadi, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Zuawan telah meninggalkan api penyucian burung abadi. Kedua pelindung api mistik itu juga tahu bahwa Zuawan pasti berada di balik penghancuran diri tiga susunan besar di sekitar api penyucian Phoenix. Kedua pelindung Sekte Suan Huo mengeluarkan ramuan penyembuh dan menelannya. Setelah menstabilkan luka mengerikan di tubuh mereka, mereka menatap Zuawan di langit dan menggertakkan gigi karena kebencian. Zuawan, kau berani menghancurkan api penyucian Phoenix. Kau membakar dirimu sendiri. Sekarang, kami akan memberimu kesempatan untuk hidup. Buatlah sumpah yang sungguh-sungguh bahwa kau akan setia kepada orang-orang Phoenix selama sisa hidupmu. Orang-orang Phoenix tidak hanya akan mengampuni nyawamu, tetapi juga membiarkanmu menjalani kehidupan yang nyaman sebagai seekor anjing. Sekarang, kau tidak punya pilihan lain. Kau bisa menjadi anjing bangsa Phoenix atau mati. Tatapan mata pelindung Suan Huo dingin saat dia menatap Zuawan. Matanya dipenuhi dengan kesombongan dan penghinaan. Di mata kedua pelindung Sekte Suan Huo, Zuawan pasti akan menyerah. Ini karena, tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak mungkin bisa melawan seluruh orang Phoenix. Pada saat ini, keempat dewa api juga mendarat di samping dua pelindung Sekte Suan Huo. Mereka menatap Zuawan dengan penuh permusuhan. Bukan tidak mungkin bagiku untuk bergabung dengan orang-orang Phoenix. Syaratnya, kau harus memberikanku harta karun orang Phoenix terlebih dahulu. Setelah itu, aku akan mempertimbangkan untuk bergabung denganmu. Kata Zuawan dengan tenang. Berani sekali kau. Hari ini, kamu tidak punya pilihan lain. Kamu hanya bisa menjadi anjing orang Phoenix. Mau atau tidak, kalian tidak punya hak untuk memilih. Pilihannya ada pada rasa kasihan kami. Pelindung Suan Huo mendengus dingin. Dengan hentakan kaki kanannya, aura puncak master kenaikan surga tingkat menengah menyembur keluar. Namun, Zuawan dapat melihat dengan jelas bahwa aura pelindung Suan Huo jauh lebih lemah daripada sebelumnya. Dia tahu bahwa ini mungkin karena pelindung Suan Huo telah sangat terpengaruh oleh penghancuran diri dari tiga susunan kenaikan surga. Tubuhnya telah menderita beberapa luka serius, dan kekuatannya telah turun setidaknya 30%. Zuawan, kau masih berhak menjadi anjing bangsa Phoenix. Karena itu, aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya akan melumpuhkanmu dan membuatmu menyempurnakan susunan untuk bangsa Phoenix untuk selamanya. Ini akan menjadi nasib tragis anda selama bertahun-tahun yang akan datang. Pelindung Suan Huo sangat cepat. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan Zuawan. Suaranya yang menyeramkan terdengar perlahan. Suaranya dipenuhi dengan keyakinan bahwa kemenangan sudah di depan matanya. Menurut pendapat pelindung Suan Huo, meskipun Zuawan ini memiliki beberapa kekuatan, kesenjangan di antara mereka tidaklah kecil. Sekalipun anak ini mengerahkan segenap tenaganya, dia tidak akan sebanding dengannya sama sekali. Di kota utama, pelindung mistik hitam, empat dewa api, dan orang-orang Phoenix semuanya memasang ekspresi mengejek di wajah mereka. Mereka juga sangat percaya pada pelindung Suan Huo. Mereka merasa bahwa pelindung Suan Huo dapat dengan mudah menyingkirkan Zuawan. Zuawan melancarkan pukulan dan bertabrakan dengan tinju pelindung Suan Huo. Segera setelah itu, dia mengerang dan terlempar ke belakang, memuntahkan seteguk darah. Kau memang sampah. Pelindung Suan Huo mencibir. Ketika dia melihat Zuawan berhasil dipukul mundur dengan satu pukulan, penghinaan di matanya menjadi semakin intens. Dia ingin melancarkan serangan berikutnya, ingin memberi Zuawan pukulan dahsyat dan melumpuhkan Zuawan sepenuhnya. Akan tetapi, saat dia berhasil menyusul Zuawan, dia merasakan kegelisahan yang tak dapat dijelaskan. Saudara Kreb Myrtle, maju terus. Zuawan menatap pelindung Suan Huo yang semakin dekat, dengan sedikit ejekan di matanya. Dia hanya mengucapkan satu kalimat sebelum sebuah sosok tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Orang ini adalah Kreb Myrtle Star, dan Kreb Myrtle Star telah keluar dari dunia besar Zuawan. Bukan hanya Kreb Myrtle Star, tetapi seluruh ras asing yang keluar dari unding berpurgatori telah dipindahkan sementara ke dunia besar Zuawan untuk mengejutkan orang-orang Phoenix. Begitu Kreb Myrtle Star muncul, ia melancarkan serangan mematikan pada pelindung Suan Huo. Dia melancarkan pukulan, dan api hitam yang tak berujung menyembur keluar. Dalam sekejap, api itu menyebar di udara, membentuk lautan api hitam yang mengerikan. Di lautan api hitam ini, seekor burung abadi yang sangat besar keluar dari lautan api dan langsung menelan pelindung Suan Huo. Pelindung Suan Huo menjerit, di tengah kobaran api hitam burung abadi, dia hanya bisa melawan secara pasif. Namun, perlawanannya perlahan melemah. Pada akhirnya, dia berubah menjadi abu dalam kobaran api hitam burung abadi dan menghilang. Tanpa diragukan lagi, tubuh dan jiwa pelindung Suan Huo hancur total dalam api hitam burung abadi. Zuawan menyeka darah dari sudut mulutnya dan melompat ke api hitam undying bert dengan penuh semangat. Dia berdiri berdampingan dengan Krab Myrtle Star seperti raja yang sombong dan angkuh. Dia secara alami berpura-pura tertolak oleh serangan pelindung Suan Huo tadi. Itu untuk membuat pelindung Suan Huo ceroboh dan memberi Krab Myrtle Star kesempatan yang lebih baik untuk menyerang. Kekuatan Krab Myrtle Star tidak hanya tidak mengecewakannya, tetapi juga mengejutkannya. Dia benar-benar menghancurkan pelindung Suan Huo dengan mudah. Dari sini, dapat diketahui bahwa Master of Heaven tahap akhir jauh lebih kuat daripada Master of Heaven tahap tengah. 3299 Dikalahkan Bintang Bunga Krab Myrtle Penjaga Hei Suan adalah yang pertama bereaksi. Matanya terbelalak saat menatap bintang Krab Myrtle yang berdiri di samping Zuawan. Dia sangat mengenal Krab Myrtle Star. Dia pernah berada di sana saat Krab Myrtle Star ditangkap dan dijebloskan ke Phoenix Purgatory. Dia pernah melihat Krab Myrtle Star dipenjara di sana. Namun, kini, bintang Kemuning juga telah muncul. Auranya begitu kuat hingga membuat penjaga Hei Suan gemetar ketakutan. Kamu telah mencapai tahap akhir dari alam Ascending. Bagaimana kau bisa secepat itu? Penjaga Hei Suan berteriak kaget. Krab Myrtle Star Monarch menatap ke arah pelindung Hei Suan yang terkejut dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Hei Suan, klan Phoenixmu telah mencapai akhir hari ini. Saya pikir sebaiknya Anda menyerah saja. Mungkin Saudara Zuo tidak akan membunuh orang-orang Phoenix. Hei Suan tertawa dan berkata, Krab Myrtle Star, apakah kau benar-benar mengira dirimu tak terkalahkan hanya karena kau telah mencapai tahap akhir dari Ascending Realm? Biar ku katakan padamu, kau hanyalah seekor semut di hadapan Tuan Phoenix kita. Mudah baginya untuk membunuhmu. Krab Myrtle Star mencibir dan berkata, Memang benar bahwa Phoenix Master dari orang-orang Phoenixmu lebih kuat dariku. Bagaimanapun, dia telah mencapai tahap akhir dari alam Ascending sejak lama. Aku tidak sebanding dengannya dalam hal kekuatan. Tetapi apakah Master Phoenix Anda sekarang ada di antara orang Phoenix? Ekspresi penjaga Hei Suan sedikit berubah. Ia teringat sesuatu dan berkata, Kau menyerang orang-orang Phoenix karena kau tahu bahwa Tuan Phoenix kita akan pergi. Apa lagi? Mulut Myrtle Star Soverein dipenuhi dengan ejekan saat dia melirik Zuo Wen di sampingnya. Saudara Krab Myrtle, lakukanlah. Saya berharap agar orang-orang Phoenix tidak akan ada lagi mulai sekarang. Kata Zuo Wen dengan tenang. Krab Myrtle Star menganggup dan menghentakkan kaki kanannya. Phoenix Purgatory yang besar di bawah kakinya menukik turun dan menyapu ke arah Hei Suan. Zuo Wen melompat keluar dari api hitam burung abadi dan melayang di atas kota utama bagaikan seorang raja yang mengawasi seluruh negeri. Kalian berempat, bekerja samalah untuk melenyapkan Zuo Wen itu. Ketika Krab Myrtle Star menukik ke bawah dan menyerang Black Mystic Protector, Black Mystic Protector memerintahkan keempat dewa api di sampingnya untuk menyerang Zuo Wen. Kempat dewa api tentu saja tidak berani menentang perintah pelindung mistik hitam. Mereka berubah menjadi empat pita dan terbang menuju Zuo Wen. Semuanya, mari kita serang bersama. Hari ini, kita semua akan mendapat hadiah besar jika kita melenyapkan pengkhianat Zuo Wen ini. Saat keempat dewa api menyerang, mereka tidak lupa menyemangati orang-orang Phoenix di kota utama. Orang-orang Phoenix menanggapi, mereka sudah lama tidak senang dengan Zuo Wen. Selain itu, selama kurun waktu ini, Zuo Wen telah melakukan segala macam hal terhadap orang-orang Phoenix di Phoenix Blood City. Hal ini membuat orang-orang Phoenix sangat muat dengan Zuo Wen. Mereka tidak sabar untuk mencabik-cabik Zuo Wen. Kempat dewa api memimpin orang-orang Phoenix dan mengepung Zuo Wen dalam sekejap. Mereka mengepung Zuo Wen dari segala arah. Wah! Pada saat ini, Crab Myrtle Star dan Black Mystic Protector saling beradu. Black Mystic Protector mengerang dan segera mundur. Crab Myrtle Star mengerutkan kening. Kekuatan Black Mystic Protector berada di atas Sueho Protector, tetapi Black Mystic Protector telah memblokir serangannya. Namun, Crab Myrtle Star tidak patah semangat. Ia menghentakkan kaki kanannya dan terus melancarkan serangan mengerikan ke arah Black Mystic Protector. Dalam sekejap, Black Mystic Protector benar-benar tertekan oleh serangan Crab Myrtle Star. Luka-luka di tubuhnya menjadi semakin mengerikan. Namun, Black Mystic Protector sangat licin. Ia tidak melawan Crab Myrtle Star secara langsung. Sebaliknya, ia menggunakan keterampilan gerakannya yang kuat untuk terus-menerus menghindari serangan Crab Myrtle Star. Meski begitu, luka Black Mystic Protector terus memburuk. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa bertahan lama. Bintang Crab Myrtle, apakah kamu tidak peduli dengan Zwawen? Jika kau tidak membantu Zwawen, dia akan tamat. Pelindung Mystic Hitam memuntahkan setegup darah. Ia menahan luka-luka serius di tubuhnya dan menggunakan keterampilan bergeraknya. Seperti ikan loah yang licin, ia terus-menerus melesat di udara. Mata Crab Myrtle Star berkilat karena amarah. Pelindung Mystic Hitam terlalu licin. Dia tidak berani melawannya secara langsung. Kalau saja Black Mystic Protector melawannya secara langsung, dia pasti sudah membunuh Black Mystic Protector sejak lama. Huff, kekuatan saudara Zwa bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Selain itu, dia tidak perlu mengurus sendiri kru yang beraneka ragam itu. Crab Myrtle Star mencibir lagi dan lagi. Dia juga menggunakan keterampilan gerakannya dan mengejar Black Mystic Protector. Api hitam yang mengerikan menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka menyerbu ke arah Black Mystic Protector. Pelindung Mystic Hitam menahan serangan api hitam dengan susah payah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Zwa Wen dari sudut matanya. Kemudian, dia menemukan bahwa orang-orang Phoenix yang tak terhitung jumlahnya telah mengepung Zwa Wen dengan sangat rapat sehingga bahkan setetes air pun tidak dapat menetes. Pada saat ini, mereka seperti gandum yang dipanen, terus-menerus jatuh dari langit. Melalui celah itu, dia akhirnya melihat dengan jelas bahwa Zwa Wen bukan satu-satunya yang dikepung. Sebaliknya, ada sekitar 10.000 orang luar. Zwa Wen, di sisi lain, dilindungi di pusat oleh hampir 10.000 orang luar dan sama sekali tidak terluka. Ketika pelindung Mystic Hitam melihat hampir 10.000 orang luar dengan jelas, dia hampir memuntahkan seteguk darah. Hal ini karena dia melihat banyak wajah yang dikenalnya di antara orang-orang luar ini. Wajah-wajah yang dikenalnya ini adalah semua tahanan yang telah dia tangkap sendiri dan masukkan ke dalam api penyucian Phoenix. Dia segera menyadari bahwa puluhan ribu orang luar ini semuanya adalah tawanan api penyucian burung abadi, dan sekarang mereka semua telah dibebaskan. Terlebih lagi, dia menemukan bahwa di antara orang luar ini, ada 3 master kenaikan surga tingkat menengah dan 5 master kenaikan surga tingkat awal. Selain itu, ada juga seorang Heaven Ascension Master tahap akhir seperti Krab Myrtle Star. Kekuatan seperti itu terlalu mengerikan. Jika penguasa Phoenix tidak muncul, bangsa Phoenix tidak akan sebanding dengan kekuatan sebesar itu. Sudah berakhir. Wajah Black Mystic Protector pucat pasi. Ia tahu bahwa kali ini bangsa Phoenix sudah tamat. Di hadapan kekuatan sekuat itu, bangsa Phoenix tidak berguna, tidak peduli seberapa kuat mereka. Dan penguasa Phoenix mereka telah pergi ke rumah lelang langit misterius. Kota utama orang-orang Phoenix akan segera jatuh. Krab Myrtle Star memanfaatkan momen ketika Black Mystic Protector sedang linglung dan menghantamkan telapak tangannya ke dada Black Mystic Protector. Pelindung Mystic Hitam memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Tubuhnya berkedut dan auranya melemah. Sang Pelindung Mystic Hitam berjuang untuk bangkit, tetapi Krab Myrtle Star mendarat di tanah dan menginjak dada Sang Pelindung Mystic Hitam dengan kejam. Saat Black Mystic Protector diinjak, pertempuran di langit pun berakhir. Keempat Dewa Api adalah yang paling cepat mati. Su Yingda sendiri menghadapi keempat Dewa Api, sementara tujuh master penusuk langit lainnya membantai para anggota klan Phoenix di sekitarnya. Di bawah pimpinan para penguasa Empyrean ini, pasukan klan Phoenix benar-benar dikalahkan. Mereka tidak mampu lagi menjadi ancaman. Mata Pelindung Mystic Hitam tampak pucat saat menyaksikan semua ini. Ia menatap Zua Wen di langit dengan penuh kebencian dan meraung. Zua Wen, kami orang Phoenix tidak punya permusuhan denganmu. Mengapa kau selalu mengincar kami orang Phoenix? Mengapa? Pelindung Mystic Hitam tidak mau. Dia meraung dengan kesal dan menanyai Zua Wen dengan keras. Zua Wen perlahan mendarat di depan Black Mystic Protector sambil dikelilingi orang banyak. Aku menargetkan kalian orang Phoenix bukan karena diriku sendiri, tetapi karena istriku, Mu Cheng Sui. Kamu telah menyiksanya selama bertahun-tahun? Jadi sudah waktunya bagiku untuk mendapatkan bunga kembali. Kau ingat baik-baik? Wah, orang-orang Zua Wen tidak semudah itu untuk disentuh. Kata Zua Wen dengan dingin. Mu Cheng Sui, bisakah kamu? Pupil mata Black Mystic Protector mengecil saat dia memikirkan kemungkinan itu. Tepat saat dia hendak mengatakannya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa bersuara. Kemudian, dia merasakan sakit yang menusuk di antara alisnya dan kelopak matanya perlahan tertutup. 3300. Menebus Sang Perawan Ketika Feng Liluo tiba di rumah lelang suantian bersama Feng Buming, hal itu menyebabkan keributan di antara ras asing yang berkumpul di sekitar rumah lelang suantian. Para ahli di level Feng Liluo pada dasarnya berada di puncak untain Ted Heavenly Domain. Mereka tidak akan muncul dengan mudah. Feng Liluo dan Feng Buming tidak terlihat terlalu baik. Begitu mereka memasuki rumah lelang langit misterius, mereka langsung mendengar pembicaraan tentang orang suci dari suku Phoenix. Pintu rumah lelang langit misterius yang tertutup rapat perlahan terbuka dan presiden rumah lelang, Suan Hang, perlahan berjalan keluar sambil tersenyum di wajahnya. Tuan Phoenix Master, saya tidak menyangka Anda akan datang sendiri ke balai lelang langit mendalam. Ini sungguh langka. Namun, pelelangan masih berlangsung beberapa hari lagi. Aku ingin tahu apa yang Lord Phoenix Lord rencanakan dengan membuatku datang terburu-buru. Kata Suan Hang sambil menyeringai. Feng Liluo mendengus dingin dan berkata, Presiden Suan, jangan membuatku penasaran. Saya di sini hari ini untuk menuntut penjelasan dari Anda. Akhir-akhir ini, beredar rumor bahwa rumah lelang Anda akan melelang seorang budak wanita, dan budak wanita ini adalah saintes dari bangsa Phoenix. Apa yang sebenarnya terjadi? Suan Hang terkekeh dan berkata, Tuan Phoenix Master, Anda juga tahu aturan rumah lelang kami. Kami tidak pernah bertanya tentang barang-barang yang dilelang. Lebih jauh lagi, beberapa tipu muslihat dalam lelang dibuat berdasarkan orang-orang yang melelangnya. Masalah saintes dari orang-orang Phoenix tidak ada hubungannya dengan balai lelang langit misterius kami. Anda tidak dapat menuduh orang baik secara tidak adil. Feng Liluo tahu bahwa Suan Hang berusaha menghindari tanggung jawab, tetapi dia tidak peduli. Yang ingin dia ketahui sekarang adalah siapa yang berani melelang orang suci Phoenix. Terlepas dari apakah saintes dari suku Phoenix itu nyata atau tidak, begitu berita itu tersebar, reputasi suku Phoenix akan sangat rusak. Karena ini tidak ada hubungannya dengan rumah lelang surgawi misterius milikmu, aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Sekarang, bawa aku menemui budak perempuan itu dan beritahu aku identitas orang yang melelangnya. Kalau tidak, jangan salahkan kami orang Phoenix karena bersikap tidak sopan. Feng Liluo berkata dengan dingin. Suan Hang mencibir dan berkata, Tuan Phoenix, apakah Anda mengancam rumah lelang langit mendalam kami? Meskipun balai lelang suantian kami hanyalah bisnis kecil dan tidak dapat dibandingkan dengan kalian, orang Phoenix, tetapi jika kalian orang Phoenix ingin menindas kami, balai lelang suantian tidak akan takut. Cara Suan Hang menyapa Feng Liluo secara langsung berubah dari Tuan Phoenix Master menjadi Tuan Phoenix Master. Harus dikatakan bahwa kecepatan orang ini mengubah sikapnya lebih cepat daripada membalik buku. Feng Liluo mengerutkan kening, dia tentu saja tidak berani melakukan apapun pada rumah lelang langit misterius. Belum lagi latar belakang rumah lelang langit mendalam, hanya kekuatan di belakang ras asing yang berkumpul di sini sudah cukup untuk membuatnya menderita. Tentu saja, dia tidak akan mengambil risiko dikutuk oleh semua orang dan benar-benar merusak pelelangan ini. Residen Suan Hang, bagaimana dengan ini? Anggap saja itu sebagai bentuk penghormatan kepadaku. Bangsa Phoenix akan menawar budak perempuan itu. Sebutkan saja harganya. Feng Liluo tidak ingin berbicara terlalu banyak omong kosong dengan Suan Hang dan langsung ke intinya. Saat ini, dia hanya ingin menawar saintes milik rakyat Phoenix sebelum pelelangan dimulai. Lagipula, begitu pelelangan dimulai, saintes dari suku Phoenix akan dilelang sebagai budak wanita di depan semua orang. Itu akan menjadi aib bagi suku Phoenix. Untuk mencegah hal memalukan seperti itu terjadi, Feng Liluo tentu saja ingin pergi melalui pintu belakang dan menawar saintes milik bangsa Phoenix sebelum pelelangan dimulai. Suan Hang juga menduga hal ini, itulah sebabnya dia keluar menemui Feng Liluo setelah dia memanggilnya. Dia tahu betul bahwa jika saintes dari suku Phoenix dilelang, kekuatan lain pasti tidak akan menyinggung suku Phoenix dengan menawarinya. Pada saat itu, mereka tidak akan dapat menawar dengan harga tinggi. Sekarang Feng Liluo ingin menawar lebih awal, situasinya berbeda. Dia benar-benar dapat menaikkan harganya. Haha, Tuan Phoenix Master benar-benar terus terang. Saya paling suka berbisnis dengan orang-orang seperti Anda. Identitas budak wanita itu tidak biasa, jadi tentu saja harganya tidak akan rendah. Bagaimana dengan ini? Kami awalnya berencana untuk menetapkan harga pada 100 juta kristal asal hukum surgawi tingkat tinggi. Namun, demi Lord Phoenix Master, aku akan memberimu diskon 20%. Jadi, jumlahnya akan menjadi 80 juta. Bagaimana, ini adalah tawaran yang sangat bagus, kata Suan Hang. Feng Liluo menahan keinginan untuk menamparkan Suan Hang. Orang tua ini meminta harga yang sangat tinggi. Dulu ketika budak wanita dilelang, harganya sudah mencapai selangit, yakni 1 juta kristal asal hukum surgawi. Namun, lelaki tua Suan Hang ini langsung menawar 100 juta. Bahkan dengan diskon, harganya tetap 80 juta. Ini adalah pemerasan yang terang-terangan. 50 juta. Feng Liluo mengerutkan kening. Dia tahu bahwa dialah yang berinisiatif menawar saintes dari suku Phoenix. Dia berada dalam posisi pasif dan tidak bisa mendapatkan harga yang bagus dari Suan Hang. 60 juta, tidak bisa lebih rendah lagi. Jika Tuan Phoenix Master tidak dapat menerimanya, lupakan saja. Anda dapat mengajukan penawaran lagi setelah pelelangan dimulai. Suan Hang terkekeh dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, berencana untuk kembali ke rumah lelang Suantian. Baiklah, 60 juta kalau begitu. Sekarang, bawa aku ke rumah lelang Suantian dan biarkan aku melihat budak perempuan itu. Kata Feng Liluo dengan ekspresi muram. Feng Buming, yang berdiri di samping Feng Liluo, dan tiga dewa api yang telah tiba di rumah lelang Suantian semuanya menampakkan ekspresi cemberut. Mereka, orang-orang Phoenix, adalah salah satu dari sepuluh ras besar di domain surgawi primitif. Sekarang, mereka diperas oleh Suan Hang dengan cara yang begitu terang-terangan, dan mereka hanya bisa menelan amarah mereka. Haha, Tuan Phoenix Master benar-benar terus terang. Kalian semua ikut aku masuk. Hati Suan Hang dipenuhi kegembiraan saat ia memimpin Master Phoenix dan yang lainnya ke rumah lelang Suantian. Setelah melewati beberapa koridor gelap gulita, Suan Hang berhenti di sebuah ruangan. Baru pada saat itulah Feng Liluo dan yang lainnya melihat dengan jelas bahwa ruangan itu didekorasi dengan sangat megah. Segala sesuatunya ada di dalamnya. Selain itu, seorang wanita cantik mengenakan gaun merah menyala duduk di tempat tidur dengan linglung. Adik Manya, kamu baik-baik saja. Feng Buming bergegas maju dan berjalan ke arah Saintes bangsa Phoenix, matanya penuh dengan kekhawatiran. Saintes dari suku Phoenix kembali sadar. Begitu dia melihat Feng Buming, dia langsung memegang bahu Feng Buming dengan gembira dan berkata, Kakak senior Buming, apakah itu benar-benar kamu? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Feng Buming menghiburnya, adik Manya, kamu tidak sedang bermimpi. Kami di sini untuk menyelamatkanmu. Feng Liluo melangkah maju dan meraih lengan kanan Saintes dari suku Phoenix. Ekspresinya yang santai langsung berubah suram. Dia tiba-tiba mencengkram Saintes milik orang Phoenix dan melemparkannya ke tanah. Saintes dari suku Phoenix tidak menyangka akan mengalami kejadian yang tidak terduga seperti itu. Ia pusing karena terjatuh, memuntahkan darah, dan seluruh tubuhnya berkedut. Tuan Phoenix, apa yang sedang Anda lakukan? Feng Buming tercengang. Feng Liluo mengabaikan Feng Buming dan berjalan ke depan Saintes dari suku Phoenix. Dia menunduk menatapnya dan berkata, Feng Manya, sebagai Saintes dari suku Phoenix, kamu memiliki tubuh Phoenix 99. Kamu adalah harapan masa depan suku Phoenix. Akan tetapi, kemana perginya garis keturunan tubuh Phoenix 99 milikmu? Terlebih lagi, sebagian besar kultifasimu telah lumpuh. Sekarang kau lumpuh. Orang cacat sepertimu benar-benar membuatku menghabiskan 60 juta kristal asal hukum surgawi untuk melelangmu. Sungguh pemborosan. Ketika Saintes Feng Manya dari suku Phoenix mengetahui bahwa orang di depannya sebenarnya adalah Master Phoenix, yang sudah lama tidak muncul, tubuhnya yang halus bergetar. Dia dengan cepat berjuang untuk bangkit dan berlutut di depan Feng Liluo. Dia dengan cepat menjelaskan, Master Phoenix, mohon maafkan saya. Semua ini dilakukan oleh Zua Wen. Dialah yang mengambil garis keturunan tubuh Phoenix 99 dari tubuh saya. Terima kasih telah menonton!